Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa Presiden Joko Widodo direncanakan menggelar kunjungan ke Tiongkok hari ini. Rencananya Presiden Joko Widodo akan terbang melalui pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan berikut keterangan Presiden Joko Widodo menjelang keberangkatan di lanut Halim Perdana Kusuma. Karena yang mengganti adalah Menteri Luar Negeri yang lalu yaitu Wang Yi, ya ini hubungan kita kan sudah lama dan sudah baik dengan beliau. Pak izin bertanya isu lain mengenai Kabah Zarnas yang semalam ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ini kan dalam kaitannya dengan korupsi kan beliau mengakali sistem lelang tersebut agar bisa melakukan tindakan korupsi. Berarti kan ada niat. Sementara selama ini pemerintah kan menyatakan bahwa sistem lelang itu bisa sangat mengantisipasi korupsi. Tanggapan evaluasi Pak Presiden seperti apa? Ya perbaikan-perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Perbaikan sistem seperti misalnya e-katalog. Sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang 10-10 ribu. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ ya, kalau terkena OTT ya hormati proses komp yang ada. Izin Pak Presiden, selamat pagi. Terkait dengan wacara yang sedang berkembang Pak soal dinamika di dalam internal partai Golkar, pada akhirnya pihak-pihak menilai bahwa ada cawe-cawe begitu Pak dari Pak Presiden karena Golkar mendekat dalam tanda kutip ke Kubu Anis, kemudian juga ada nama-nama yang didorong di Munaslob salah satunya atau beberapa di antara Pak Luhut dan Pak Bahlil. Ini tanggapan dari Pak Presiden bagaimana Pak? Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Babangsut punya keinginan, dan itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar. Itu rapat kok. Terima kasih. Bisa diminggainlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir satu jam dari sekarang. Saya Leonat Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.